Masih dengan kasus korupsi nih lho Ada duo terdakwa duguan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko kemarin Dilimpahkan Kejaksaan Negeri Merangin ke Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi Para terdakwa disangkaukan melanggar Pasal Duo Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Korupsi betrus Biar negara gitu nih hancur Gimana pantauan? Kita tengok di pantauan Bang Jek Kejaksaan Negeri Merangin telah melimpahkan berkas dua perkara duguan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko Yakni mantan Direktur RSUD Kolonel Abunjani Berman Saragi Bersama rekannya Febi ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 8 Agustus 2022 lalu Diketahui Berman Saragi selaku pengguna anggaran pada kegiatan jasa kebersihan tahun 2017-2021 Kemudian Febi selaku pelaksana kegiatan atau pihak ketiga pada kegiatan tersebut Dalam penyelidikan ditemukan jumlah tenaga kerja dan jumlah bahan kebersihan tidak sesuai yang tertera dalam kontrak Diduga peran kedua tersangka melaksanakan kegiatan tidak sesuai kontrak Sehingga ditemukan jumlah nilai pembayaran lebih besar dari nilai pekerjaan sebenarnya Dengan kerugian negara sebesar lebih dari 648 juta rupiah Kumas Pengadilan Negeri Jambi yang Rironi membenarkan pelimpahan atas dua terdakwa tersebut Para terdakwa disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Untuk perkara dari merangin, ini ada dari kejaksaan negeri merangin Ada pula perkara tipikor Yaitu atas nama terdakwa dokter Ferman Saragi Master Kesehatan Identitas selanjutnya sebagaimana dalam dasaran Yang merupakan pensiunan dari Direktur RSUD Kolonel Abu Ghanyi Dia menjabat pada tahun 2017 sampai 2021 Terdakwa ketuanya yaitu Feby Yonoka Bin Sabaludin Yaitu pihak swasta Dakwaannya sama ada undang-undang narkotika terdakwa Undang-undang tipikor tersebut Pasal 2, primer, subsidernya pasal 3 Iqbal, Cik TV, Pelaporkan